assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dan saya rahmat di channel tukang bangunan Indonesia dan di video kali ini kita akan berbagi proses plaster yang kita kerjakan di proyek dan disini semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua dan untuk kalian yang sudah ahli di bidang ini silahkan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar supaya video yang saya abut ini bermanfaat untuk semua khususnya tukang bangunan Indonesia dimanapun kalian berada ya tembok kali ini kita memakai bataringan dengan ukuran 20 cm dengan tebal 12 dan panjangnya 60 cm ya kira-kira pemasangan bataringannya seperti ini dan sebelum kita plaster kita menyiapkan sebuah kepalaan plasteran supaya nanti hasilnya lebih bagus flat dan tentunya bisa sebagai guidance atau tajuan kita untuk proses pemplesteran ya kira-kira seperti ini kita buat beberapa kepalaan plasteran kemudian untuk material yang digunakan itu kita pakai MU302 ini khusus untuk plaster produknya mortar utama ya jadi jangan salah pilih teman-teman ini lebih efektif lebih efisien dan tentunya akan menghasilkan finishing atau hasil akhir yang bagus ya teman-teman langkah selanjutnya kita siapkan adukan untuk plasteran itu disini kita memang langsung banyak ya karena memang bidang yang harus kita plaster itu juga banyak nanti gampang sekali caranya tinggal ditambahkan air itu sudah langsung jadi tinggal kita diamkan beberapa menit itu sudah meresap secara alami jadi nanti bisa langsung dipakai untuk meratakan plasteran ini kita harus pakai cedar ya teman-teman jadi nanti supaya hasilnya lebih lebih bagus tidak bergelombang atau bahasa kerennya lebih flat karena plasteran sudah flat itu nanti akan lebih menghemat material acian ya karena ya namanya juga flat jadi nggak ada yang tebal nggak ada tipis pada akhirnya material kita bisa hemat dan tentunya akan lebih menghemat biaya alat yang digunakan untuk menempelkan adukan ini ke dinding itu standar saja kita gunakan reskam cetok ya standar lah alat-alat standar yang dipakai jadi nggak terlalu ribet harus mendatangkan alat yang canggih atau apa toh yang dicari ini adalah hasil akhirnya bagaimana caranya kita proses terus pemelesteran itu juga bagus terus pengajian juga bagus jadi nanti dinding itu akan sempurna ya teman-teman itu saja video singkat dari kita ya semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like share dan komen supaya terus upload video yang bermanfaat untuk kita semua sukses selalu ya untuk teman-teman tukang pahunan Indonesia dimanapun kalian berada sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya selamat menikmati terima kasih